Ya, Rika dan juga Aris benar sekali kondisi kemacetan di sekitar perempatan Kuningan hingga siang ini memang masih terjadi kemacetan. Seperti yang terlihat di belakang saya banyak sekali antrian dari kendaraan roda 2 maupun roda 4 yang datang dari arah Mampang menuju ke kawasan Kuningan. Memang pusat dari kemacetan ini ya ini di perempatan Kuningan karena memang adanya proses pembangunan underpass dari Mampang menuju ke Kuningan. Sementara untuk ruas jalan yang berada di sepanjang jalan Mampang ini telah terjadi penyempitan sehingga menghambat beberapa kendaraan yang datang dari arah Mampang menuju ke Kuningan. Di sekitar 5 menit yang lalu petugas polisian dari perempatan Kuningan ini mengalihkan kendaraan roda 4 untuk melaju atau jalan ke arah Semanggi menuju ke Kuningan. Sementara yang boleh melintasi dari arah Mampang ke Kuningan ini hanya kendaraan roda 2 dan bus Transjakarta saja. Sementara di belakang saya juga terlihat di sepanjang jalan Mega Kuningan, maksud saya di sepanjang jalan Kuningan, tepatnya di jalur cepat Rasunasait ini sudah ditutup sejak pagi tadi. Penutupan jalur cepat ini memang di sepanjang jalan Rasunasait. Sementara itu juga di halte bus Transjakarta Kuningan Timur juga terjadi penutupan jalur bus Transjakarta. Sehingga untuk para penumpang yang menggunakan bus Transjakarta terpaksa agak sedikit maju untuk menunggu bus Transjakarta. Karena bus Transjakarta sendiri tidak dapat melewati jalurnya, melainkan melewati jalur lambat. Memang diprediksi kemacetan ini akan terus terjadi hingga Desember 2017 mendatang. Mengingat rencana dari pembangunan underpass Mampang menuju ke Kuningan ini akan rampung di bulan Desember tahun 2017 mendatang. Dan tadi juga sempat beberapa pengendara sepeda motor ataupun pengendara jasa umum juga mereka memilih untuk berjalan kaki. Karena mereka sudah terlalu lama sekali menunggu di kepadatan ataupun kemacetan yang berada di jalan Mampang menuju ke Kuningan ini. Sementara memang diperkirakan jalan dari Mampang menuju ke Kuningan ini sudah macet di sepanjang jalan Rawabuncit ataupun Ragunan. Sementara untuk dari arah Semanggi menuju ke Cawang juga sudah mulai terjadi kepadatan hingga siang hari ini. Diprediksi juga kemacetan atau kepadatan ini masih akan tetap terjadi hingga pukul 2 atau 3 waktu pulang kerja di hari ini. Demikian Rika dan juga Aris.